Haleluya kemuliaan hanya bagi Tuhan selamat malam saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Selamat berjumpa kembali bersama dengan Apairan Ministri dimanapun kita berada kita mau mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan Amen untuk anugerahnya bagi saya dan kita bersama-sama Mari kita bersyukur di hadirat Tuhan malam hari ini dimanapun engkau berada kau yang ada di rumah bersama dengan keluarga Engkau mungkin sendiri di kamarmu atau mungkin engkau dalam perjalanan mari beribadah bersama-sama Tuhan hadir di setiap tempat-tempat kita Amen Buka hati kita malam hari ini kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan satu minggu lamanya Tuhan menyertai kita Tuhan memberkati kita sampai dengan hari ini Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan apapun keadaanmu malam hari ini Percayalah ketika kita datang di hadirat Tuhan Tuhan siap melawat kita Amen Dengan penuh kerendahan hati Kita datang hampiri tahta Tuhan Kita tidak ada apa-apanya Kita semua berasal daripada Tuhan Dan bagi dialah segala kemuliaan pujian hormat bagi nama Tuhan Mari kita bersatu di dalam doa kita berdoa Kami mengucap syukur untuk malam hari ini Tuhan dimanapun kami berada Tuhan Kami percaya Tuhan Engkau tidak pernah dibatasi oleh apapun Ketika kami beribadah malam hari ini hanya nama Tuhan yang dipuji di permuliakan Kami mau bersuka cita karena Engkau Apapun keadaan kami saat ini suka duka Keadaan tertimpa masalah beban berat Kami mau bawa itu kepada Tuhan Kami mau datang dengan penuh suka cita Segala sesuatu yang terjadi dalam hati hidup kami Tidak mengurangi suka cita yang dikerjakan oleh roh kudus Terima kasih Tuhan Kami mengucap syukur kami Mulai ibadah kami malam hari ini Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Mari berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan Haleluya Kita mau bersuka di hadirat Tuhan Engkau yang ada di rumah Mari bangkit berdiri sama-sama Kita mau menari bagi Tuhan Sekalipun kita melewati badai Sekalipun duka yang kita alami Tetap suka cita roh kudus menaungi kita Amin Mari bertepuk tangan sama-sama Tuhan baik untuk saya dan saudara Nyatakan ku kan bersuka Ku kan bersuka Karena kebaikanmu Dan hadirat Tuhan ku akan bersuka Ku kan bernyanyi Puji kebesaranmu Lagi ku kan bersuka Karena kebaikanmu Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka Ku kan bernyanyi Puji kebesaranmu Puji kebesaranmu Hati ku bersuka Karena Tuhan Lambaikan tangan kita bersama Rahmatnya baru Bagiku setiap hari Anugerahnya limpa bagiku Wah Dia ganti duka Dengan suka cita Dan kain kabungku Digantikan tarian Haleluya Hatiku bersuka Mari bersuka cita Apapun keadaan kita Suka cita Tuhan Melingkupi kita Ku kan bersuka Karena kebaikanmu Dalam hadirat Tuhan Ku akan bersuka Ku kan bernyanyi Puji kebesaranmu Hatiku bersuka Karena Tuhan Nyatakan Rahmatnya baru Bagiku setiap hari Anugerahnya limpa Bagiku Dia ganti duka Dengan suka cita Dan kain kabungku Digantikan tarian Haleluya Mari nyanyikan rahmatnya Rahmatnya baru Bagiku Setiap hari Anugerahnya melimpah Amin Dia ganti duka Dengan suka cita Dan kain kabungku Digantikan tarian Haleluya Hatiku bersuka Haleluya 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 Hatiku bersuka Haleluya 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 Ku mau berserak Bagimu Bagimu Sukacita surga Itulah Itulah kekuat Bersama Haleluya Haleluya Amin Dalam Hatiku Takkan patah Semangatku Amin Takkan hilang Kami Haleluya 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 Ku mau berserak Bagimu Sukacita surga Nyata Nyatakan Haleluya Haleluya Kau ada dalam hatiku Takkan patah Semangat kami Kami mau terus maju Bersama Tuhan Nyanyikan Haleluya Ku mau berserak Bagimu Sukacita surga Nyata Penuh Mari bertepuk tangan Sama-sama di atas kepala Nyanyikan Haleluya Tuhan ada di setiap Langkah kita Dia menguatkan kita Engkau kekuatanku Haleluya Kami berserak-serak Sebab Tuhan mengerjakan Kemenangan bagi kami Sukacita surga Nyata Penuhi ku Nyatakan Sukacita Sukacita surga Nyata Nyanyikan Sukacita surga Nyata Amin Sukacita surga Nyata Penuhi ku Berikan tepuk tangan Untuk Tuhan Yesus Haleluya Haleluya Silahkan duduk kembali Bapak, Ibu, Saudara, Saudari Terkasih Dalam Tuhan Yesus Tuhan mengerjakan Sukacita Yang tidak dapat dirampas Oleh siapapun Termasuk Iblis Haleluya Mari tetap Bersukacita di hadirat Tuhan Saat hati terasa berat Beban Yang begitu Menindih kita Sampai dengan hari ini Percayalah ada Tuhan Masih ada Tuhan Masih ada jawaban Masih ada Tuhan Mari sujud di altarnya Bahwa setiap hidup kita Dia yang akan ubahkan hidup kita Dia yang akan baharui Dan dia yang akan pulihkan Oh Haleluya Kami percaya Tuhan Kami berserah bagimu Tuhan Engkau yang mengerti Setiap keadaan kami Sampai malam hari ini Tidak ada yang tersembunyi Tuhan Nyatakan pada Tuhan Malam hari ini Apa yang menjadi kekhawatiranmu Apa yang menjadi ketakutanmu Apa yang menjadi beban Yang sedang engkau alami saat ini Datang Datang Di hadirat Tuhan Dia yang mengubahkan Dia yang memulihkan Oh Haleluya Yesus Haleluya Haleluya Bila hati terasa berat Tak seorang pun mengerti beban ku Ku tanya Yesus Apa yang harus ku buat Dia berfirman Mari datanglah Dia selalu Dia selalu pedulikan aku Ku datang Yesus Dia pikul segala beban ku Angkat tanganmu Dia menyatakan Sujud di altarnya Ku bawa hidupku Ku terima anugerahnya Dia ampuniku Dia ampuniku Dan bebaskanku Dia ubah hidupku Baharui hatiku Sesuatu terjadi Saat datang Di altarnya Mari kita imani pujian ini Mendekat kepada Tuhan Dan dia akan memikul setiap beban kita Oh Haleluya Bila hati terasa berat Tak seorang pun mengerti beban ku Ku tanya Yesus Apa yang harus ku buat Nyanyikan dengan penuh iman Dia berfirman Mari datanglah Amin Dia selalu pedulikan aku Ku datang Yesus Dia pikul segala beban ku Mari angkat tangan kita nyanyikan Sujud di altarnya Ku bawa hidupku Ku terima anugerahnya Dia ampuniku Dan bebaskanku Dia ubah hidupku Baharui hatiku Baharui hatiku Ku nyatakan Sesuatu terjadi Terjadi Saat datang Engkau yang butuh Yesus Nyanyikan bersama Nyanyikan bersama pujian ini Sejuk di altarnya Sejuk di altarnya Dia ampuniku Dia ampuniku Amin Dan bebaskanku Dia ubah hidupku Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tuhan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Mengisi kekosongan di dalam hatimu Oh Haleluya Tuhan mengerti beban Tuhan peduli keadaanmu Haleluya Ini kami setiap anak-anakmu Tuhan Kami angkat tangan kami berserah Kami butuh Tuhan Kami perlu Tuhan Menjama hidup kami Menjama setiap anak kami Kami yang sakit kami butuh Tuhan Kami yang berbeban berat atas rumah tangga kami Atas pekerjaan kami Atas ekonomi kami Kami butuh Tuhan Haleluya Mari berseru berseru bagi Tuhan Panggil namanya Panggil namanya Atakan Yesus Yesus Tuhan Haleluya Haleluya Setiap kami butuh Engkau Tuhan Setiap kami butuh pertolongan dari Tuhan Sebab Engkau Allah yang setia Yang tidak akan pernah meninggalkan kami Dalam segala keadaan Bahkan Tuhan menolong di detik-detik terakhir Kami tetap percaya bahwa kuasa Tidak ada yang mustahil di dalam Engkau Tuhan Terus kami angkat tangan kami Berharap berserah bagi Tuhan Sejuk di altarnya Dengan penuh kerenan hati Tuhan Ku bawa hidupku Ku terima Terus anugerahmu melimpah bagi kami Mengampuni Memulihkan Haleluya Dia ubah hidupku Yes, yes Yes, amen Baharui Nyatakan dengan iman Engkau yang perlu Nyatakan Sesuatu terjadi Saat datang di altarnya Katakan sesuatu terjadi Sesuatu terjadi Katakan pemulihan terjadi Pemulihan terjadi Engkau yang butuh disembuhkan Katakan kesembuhan Kesembuhan terjadi Saat datang di altarnya Mari belikan tebu tangan untuk Tuhan Yesus Yes, yes Kami imani Kami percaya terjadi Atas kehidupan kami Tuhan Kami nyanyikan dengan penuh iman Bahwa engkau menjawab Setiap doa-doa kami Dan tidak pernah terlambat Saat kami menerimanya Bahkan kami belum menerimanya Tetap kami angkat tangan Kami bersyukur kepada Tuhan Terima kasih Tuhan Kami mau dengar firman Tuhan Kami percaya firmanmu berkuasa bagi kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami mengucap syukur Haleluya Haleluya Yang percaya sama-sama katakan Amin Haleluya Haleluya Puji Tuhan Haleluya Shalom Selamat malam Selamat hari Minggu Salam sejahtera Dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus Apa kabar Bapak ibu saudara Jemaat Tuhan Saya percaya bahwa Malam hari ini tentu Setiap kita Diberkati Tuhan Kita ada di dalam berkat Anugerah Sukacita Damai sejahtera Yang roh kudus Terus kerjakan Dalam kehidupan kita Pribadi Lepas pribadi Dan pada malam hari ini Sebelum kita membuka Alkitab kita bersama-sama Mari Bapak ibu saudara Jemaat Tuhan Karena ibadah ini kan Live streaming Oleh sebab itu Kami mohon Bantuan dan support Dari Bapak ibu Untuk Mari share Bagikan live streaming Ibadah ini Jadikan profil facebook kita Masih-masih menjadi Saluran berkat Bagi Jiwa-jiwa di luar sana Kita penuhi Timeline Di profil kita Timeline Di feed facebook Di grup-grup Dengan firman Tuhan Bukan dengan kabar hoax Bukan dengan berita bohong Dengan berita yang Melemahkan iman Dengan postingan-postingan Najis apalagi Iya kan Tapi kita mau Sama-sama Bekerja sama Agar nama Tuhan Yesus Kristus Semakin Diberitakan Dan banyak jiwa Yang mengenal Yesus Kristus Dan memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus Beri tepuk tangan dulu Buat Tuhan kita yang luar biasa Haleluya Puji Tuhan Dan malam hari ini Bapak ibu saudara Jemaat Tuhan Tema dari firman Tuhan Yang Sama-sama akan kita lihat Yang saya percaya bahwa Merupakan Kehandak Tuhan Keinginan Tuhan Untuk disampaikan Bagi setiap kita Anak-anak Tuhan Yaitu Mengalami Tuhan Di dalam Kekecewaan Ini temanya Mengalami Tuhan Dalam Kekecewaan Sama-sama kita Katakan tema ini Mengalami Tuhan Dalam Kekecewaan Haleluya Di tahun 2021 Dan Tuhan Tuhan ingin Membawa kita Untuk mengalami New experience Pengalaman-pengalaman baru Dalam setiap aspek kehidupan kita Tentu Pengalaman yang sesuai Dengan Kehandak Tuhan Yesus Katakan Amen Dan oleh sebab itu Masih di Minggu-minggu Dimana 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus Sedang Menampakkan dirinya Minggu-minggu Dimana Tuhan Yesus Sedang Menguatkan kembali Iman-iman Keyakinan Dari Para Rasul Di Hari Kamis Mendatang Kita akan bersama-sama Memperingati Hari Kenaikan Tuhan Yesus Kristus 40 hari Tuhan Yesus Menampakkan dirinya Sesudah dia bangkit Malam hari ini Bapak Ibu Saudara Kita akan melihat Di dalam Inji Lukas Pasal 24 Ini bacaan firman Tuhan Mari kita buka Alkitab Siapkan Catatan Untuk juga Mencatat bagian Firman Tuhan Oh haleluya Saudara yang siap Dengar firman Katakan haleluya Haleluya Yang rindu Untuk terima Berkat firman Tuhan Katakan Amen 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 Haleluya Puji Tuhan Lukas pasal 24 Kita baca bersama-sama Ayat 13 Sampai ayatnya Yang ke 17 Kita baca Sampai ayat 18 Kita akan melihat Pesan Tuhan Dari sepanjang pasal ini Tetapi Di bagian pertama ini Mari kita baca Ayatnya yang ke 13 Sampai ayat 18 Terlebih dahulu Perikobnya adalah Yesus menampakkan diri Di jalan Ke Emmaus Hitungan yang ketiga Kita baca bersama-sama Satu Dua Tiga Pada hari itu juga Dua orang dari murid-murid Yesus Pergi ke sebuah kampung Bernama Emmaus Yang terletak Kira-kira Tujuh mil jauhnya Dari Yerusalem Dan mereka bercakap-cakap Tentang segala sesuatu Yang telah terjadi Ketika mereka sedang bercakap-cakap Dan bertukar pikiran Datanglah Yesus sendiri Mendekati mereka Lalu berjalan bersama-sama Dengan mereka Tetapi ada sesuatu Yang menghalangi mata mereka Sehingga mereka Tidak dapat Mengenal dia Yesus berkata Kepada mereka Apakah yang kamu Percakapkan Sementara kamu berjalan Maka berhentilah mereka Dengan muka muram Seorang dari mereka Namanya Kleopas Menjawabnya Adakah engkau Satu-satunya Orang asing Di Yerusalem Yang tidak tahu Apa yang terjadi Di situ Pada hari-hari Belakangan ini Haleluya Haleluya Puji Tuhan Bapak Ibu Jemaah Tuhan Kita lihat Di dalam Injil Lukas Pasal 24 Ini ayat 13 Dan seterusnya Di Perikob ini Bagaimana peristiwa Waktu Yesus Menampakkan dirinya Kepada dua orang Muridnya Iya kan Yaitu Kleopas Dan Simon Ada Kelompok-kelompok Tertentu Yang berkata Bahwa ini adalah Kleopas dan istrinya Ada yang bilang Ini Kleopas Dan Simon Namun Kita melihat Ada peristiwa Yang menarik Di sini Dan memiliki Pesan pelajaran Yang penting Bagi saya Dan saudara Kedua orang murid ini Kleopas dan Simon Ini Sedang ada Di dalam perjalanan Menuju Ke Emmaus Bapak Ibu Saudara Emmaus ini Jaraknya Sekitar 11 km Dari Yerusalem Kalau Dengan Berjalan kaki Kurang lebih 2 jam Perjalanan Dari Yerusalem Menuju ke Emmaus Mengapa mereka Pergi ke Emmaus Mengapa Dua murid ini Pergi ke Emmaus Di bagian awal Tidak dijelaskan Secara detail Apa tujuan mereka Apakah mereka Hanya mau visit Keluarga Menjenguk keluarga Mereka Atau Yang akhirnya Kita ketahui Dan gereja Tuhan Kita Mengerti bahwa Rupanya Kedua orang murid ini Mereka Sedang alami Kemenduran Mereka mundur Karena apa Mereka kecewa Yesus Tidak Bangkit Ini yang ada Di pikiran Kedua murid ini Bahkan murid-murid Sebagian besar Pada saat itu Waktu Yesus Belum menampakkan diri Mereka kecewa They were disappointed Mereka kecewa Karena Yesus Tidak bangkit Itu sebabnya Tidak ada guna Untuk tinggal di Yerusalem Guru Tuhan Yesus Tidak ada lagi Sementara Orang-orang Yahudi Orang-orang Israel Orang-orang Yang ada di Yerusalem Pada hari-hari itu Khususnya Alit Taur Alit Taur Dan orang Farisi Benci dengan Mereka Benci dengan Murid-murid Yesus Kalau kita Ada di posisi Mereka Kita akan Mengerti Mereka Dikuasai Ketakutan Mereka Kecewa Iya kan Dan oleh sebab itu Cleopas Dan Simon Ambil Keputusan Untuk Tinggalkan Yerusalem Kalau Yerusalem Di sini Saya bisa Artikan Sebagai Tempat Dimana Tuhan Menyuruh Kita Stay Atau Tempat Dimana Tuhan Menempatkan Kita Yerusalem Berbicara Tentang Tanggung jawab Kita Pelayanan Kita Iya kan Di saat Kita Kecewa Dengan Tuhan Banyak Di antara Kita Yang Sama Seperti Cleopas Dan Simon Kecewa Tinggalkan Pelayanan Kecewa Tinggalkan Yesus Kecewa Lepaskan Tanggung jawab Perhatikan Ini Semua Murid Yesus Saya katakan Semua Murid Yesus Tidak Ada Satupun Di antara Mereka Yang Mengingat Perkataan Yesus Ini Sangat Disayangkan Sebelum Yesus Menampakkan Diri Iya kan Tidak Ada Yang Mengingat Perkataan Yesus Padahal Waktu Yesus Hidup Tiga Setengah Tahun Berulang Kali Yesus Menyampaikan Pada Murid Murid Bahwa Anak Manusia Harus Ditangkap Son Of Man Anak Manusia Harus Menderita Bahkan Mati Tidak Berhenti Disitu Yesus Lanjutkan Apa Walaupun Anak Manusia Mati Pada Hari Yang Ketiga Anak Manusia Dia Akan Bangkit Kembali Tapi Semua Murid Lupa Bapak Ibu Saudara Perempuan Perempuan Pertama Yang Pergi Ke Kubur Yesus Maria Magdalena Salome Perempuan Perempuan Yang Lain Mereka Pergi Ke Kubur Yesus Untuk Apa Untuk Mem Bawa Rempah Rempah Meminyaki Tubuh Yesus Iya kan Murid Murid Tuhan Kecewa Karena Mereka Mengharapkan Yesus Adalah Mesias Yang Akan Melepaskan Mereka Atau Membebaskan Mereka Dari Penjajahan Romawi Perhatikan Ini Mereka Menantikan Atau Mengharapkan Yesus Ini Menjadi Atau Yesus Ini Adalah Mesias Politis Yang Akan Berkuasa Yang Akan Membebaskan Mereka Dan saya Coba Renungkan Bagian Ini Iya kan Kenapa Semua Murid Murid Kecewa Kenapa Semua Murid Murid Tidak Ada Di antara Mereka Yang Percaya Perkataan Yesus Tidak Ada Di antara Mereka Yang Ingat Perkataan Yesus Bahwa Anak Manusia Akan Bangkit Di Hari Yang Ketiga Mesias Menderita Namun Akan Bangkit Kembali Saya Coba Memposisikan Diri Saya Saya Coba Melihat Dari sudut Pandang Mereka Dari Sisi Mereka Seperti Apa Kenapa Murid Murid Sulit Percaya Bahwa Yesus Bangkit Sama-sama Katakan Sulit Percaya Yang Akhirnya Buat Mereka Kecewa Buat Mereka Dikuasai Ketakutan Depresi Kecemasan Karena Apa Bap Ibu Saudara Karena Hal Ini Kebangkitan Yesus Atau Kebangkitan Seseorang Dari Antara Orang Mati Seperti Yang Yesus Katakan Ini Belum Pernah Terjadi Sebelumnya Perhatikan Ini Peristiwa Yesus Bangkit Dari Antara Orang Mati Belum Pernah Terjadi Ini Di Luar Logika Manusia Iya Kan Mereka Pernah Melihat Mereka Alami Waktu Yesus Menyembuhkan Orang Sakit Orang Sakit Sembuh Lumpuh Berjalan Buta Melihat Apalagi Kusta Tahir Roti Lima Roti Dua Ikan Cukup Untuk Lima Ribu Laki-laki Mereka Lihat Badai Angin Ribut Diledakan Mereka Lihat Mereka Tahu Tapi Bicara Soal Resurrection Kebangkitan Mereka Tidak Pernah Mengalami Ini Ini Sebuah Hal Yang Dasyat Bagi Mereka Bapak Ibu Saudara Bahkan Orang-orang Yang bangkit Di antara Kematian Yesus Membangkitkan Mereka Sama-sama Katakan Yesus Membangkitkan Yesus Orang Muda Dinain Lazarus Mereka Tidak Bangkit Sendiri Tapi Yesus Yang Membangkitkan Mereka Ada Pertolongan Ada Yesus Yang Membangkitkan Mereka Sementara Dalam Hal Yesus Krisus Pada Saat Itu Siapa Yang Bisa Membangkitkan Dia Tidak Ada Yang Bisa Membangkitkan Yesus Tidak Ada Satu Nabi Pun Manusia Pun Pada Saat Itu Yang Sanggup Membangkitkan Yesus Itu Sebabnya Bagi Mereka Ini Mustahil Ini Sebuah Kalau Memang Terjadi Ada Yang Dipikiran Mereka Pasti Kalau Memang Terjadi Yesus Bangkit Ini Adalah Pengalaman Terhebat Peristiwa Terdasyat Yang Mereka Pernah Saksikan Katakan Amen Kalau Memang Yesus Bangkit Ini Pengalaman Terhebat Sama-sama Katakan Pengalaman Terhebat Mereka Akan Jadi Saksi Dari Kebangkitan Yesus Ini Adalah Apalagi Peristiwa Terdasyat Katakan Peristiwa Terdasyat Itu Sebabnya Bagi kita Gereja Tuhan Kebangkitan Yesus Adalah Dasar Dari Iman Kita Karena Ini Membuktikan Bahwa Semua Ajaran Yesus Semua Janji Yesus Itu Benar Tidak Ada Yang Omong kosong Katakan Amen Di pikiran Murid-murid Seperti ini Dan memang Benar Karena apa Bapak Ibu Saudara Yesus Bangkit Dari Kematian Haleluya Sama-sama Katakan Yesus Bangkit Dari Kematian Yesus Bangkit Dari Kematian Sesuatu Yang nampaknya Mustahil Terjadi Yesus Bangkit Tidak Ada Satu Manusia Pun Nabi Siapapun Yang Bangkitkan Dia Tapi Dia Bangkit Karena Apa Dia Adalah Tuhan Dia Adalah Allah Dia Manusia Tapi Dia Juga Adalah Allah 100% Apa Artinya Ini Bagi Setiap Kita Yang Awalnya Murid-muri Berpikir Ini Pengalaman Terdasyat Peristiwa Terdasyat Pengalaman Terhebat Yang Mereka Bisa Alami Saya Temukan Seperti Ini Tuhan Yang Kita Sembah Tuhan Yang Kita Sembah Adalah Tuhan Yang Ingin Membawa Saya Dan Saudara Membawa Setiap Kita Untuk Mengalami Peristiwa Peristiwa Yang Dasyat Pengalaman Pengalaman Yang Terhebat Di Dalam Kehidupan Kita Berkat Berkat Yang Terbesar Yang Bahkan Belum Pernah Kita Pikirkan Dan Bayangkan Sebelumnya Yang Setuju Bilang Amen Tuhan Yang Saya Dan Saudara Sembah Adalah Tuhan Yang Rindu Dan Mau Membawa Kita Untuk Mengalami Peristiwa Peristiwa Dasyat Pengalaman Pengalaman Yang Hebat Bahkan Yang Terhebat Mengalami Berkat Berkat Yang Besar Pengalaman Yang Belum Belum Pernah Kita Pikirkan Belum Belum Pernah Timbul Dalam Hati Kita Yang Tidak Pernah Kita Dengar Dengan Telinga Kita Itu Kan Kata Firman Tuhan Apa Yang Tidak Pernah Dilihat Mata Tidak Pernah Didengar Telinga Apalagi Timbul Di Dalam Hati Semua Yang Disediakan Allah Bagi Orang Orang Yang Mengasihi Dia Kita Mengasihi Tuhan Kenapa Mengapa Kita Bisa Mengasihi Tuhan Karena Dia Sudah Lebih Dahulu Menyatakan Kasih Karunia Dalam Kehidupan Kita Katakan Amen Tuhan Ingin Membawa Saya Dan Saudara Naik Ke Level Yang Lebih Tinggi Level Yang Belum Pernah Kita Pikirkan Tuhan Ingin Berikan Posisi Kepada Saya Dan Saudara Posisi Yang Lebih Tinggi Lagi Posisi Atau Jabatan Yang Bahkan Kita Tidak Pernah Bayangkan Tuhan Ingin Memberkati Bisnis Kita Usaha Kita Dengan Berkat Berkat Yang Mungkin Belum Pernah Kita Terima Seumur Hidup Kita Inilah Tuhan Kita Tuhan Katakan Pada Abraham Saya Ingat Ayat Itu Iya Kan Seluruh Negeri Yang Kau Lihat Seluruh Daerah Tanah Yang Bisa Kau Lihat Semuanya Akan Menjadi Apa Milik Luar Biasa Tuhan Kita Ajaib Tuhan Yesus Lukas 24 Kita Baca Bagian Berikut Ayat 14 Sampai Ayat 15 Dan Mereka Bercakap Tentang Segala Sesuatu Yang Telah Terjadi Ayat 15 Ketika Mereka Sedang Bercakap Dan Bertukar Pikiran Datanglah Yesus Sendiri Mendekati Mereka Lalu Berjalan Bersama Sama Dengan Mereka Haleluya Sama-sama Katakan Yesus Datang Katakan Yesus Berjalan Bersama Mereka Yesus Datang Dan Yesus Berjalan Bersama Mereka Di bagian Ayat Sebelumnya Kita Melihat Yesus Menampakkan Diri Kepada Maria Magdalena Iya kan Yesus Juga Menampakkan Diri Kepada Perempuan Perempuan Yang Lain Yesus Menampakkan Diri Kepada Murid Murid Kepada Simon Simon Disini Adalah Petrus Yesus Menampakkan Diri Pada Maria Magdalena Maria Magdalena Disini Mewakili Orang-orang Yang Mengasihi Tuhan Dan Yang Mau setia Pada Tuhan Maria Magdalena Mewakili Orang-orang Seperti ini Karena Apa Dia Tahu Diri Tuhan Sudah Bebaskan Dia Dari Berapa Rojahat Maria Magdalena Tujuh Rojahat Jangan Lupa Dan Dia Menjadi Orang Pertama Yang Menyaksikan Kebangkitan Yesus Tuhan Tuhan Ingin Menampakkan Diri Tuhan Ingin Menyatakan Kasihnya Bagi Kita Yang Mengasihi Dia Dan Setiap Adanya Tapi Tuhan Juga Menampakkan Diri Kepada Cleopas Dan Simon Dalam Bagian Ini Dua Orang Murid Ini Siapa Cleopas Dan Simon Cleopas Dan Simon Mewakili Orang-orang Yang Meninggalkan Tuhan Cleopas Dan Simon Mewakili Orang-orang Yang Imannya Lemah Yang Mundur Dari Tuhan Yang Kecewa Yang Mulai Meninggalkan Persekutuan Tuhan Mengasihi Cleopas Dan Simon Katakan Amen Ini Gambaran Dari Orang-orang Yang Mundur Yang Kecewa Karena Beratnya Masalah Hidup Karena Beratnya Pergumbulan Dan Tantangan Hidup Mereka Menjauhi Tuhan Saya Pernah Alami Ini Mungkin Banyak Bab Ibu Jumlah Tuhan Pernah Alami Ini Tapi Ketika Saya Baca Bagian Firman Tuhan Ini Saya Melihat Betapa Besar Kasih Dan Anugerah Tuhan Yesus Krisus Betapa Luar Biasa Cinta Kasih Tuhan Yesus Karena Apa Waktu Tuhan Menyuruh Maria Magdalena Kembali Sampaikan Pada Murid Tentang Kebangkitannya Tuhan Tidak Berjalan Bersama Maria Magdalena Saya ulangi Waktu Tuhan Menyuruh Maria Magdalena Kembali Tuhan Tidak Berjalan Bersama Sama Dia Sesudah Tidak Maria Sesudah Pergi Ke Kubur Iya Kita Ingat Waktu Mereka Pergi Ke Kubur Singkat Cerita Mereka Melihat Apiran Sepenampakan Mereka Kembali Lagi Tapi Tuhan Tidak Berjalan Bersama Sama Mereka Tapi Waktu Kleopas Dan Simon Yang Sedang Kecewa Mereka Yang Sedang Mundur Tinggalkan Yerusalem Menuju Ke Emmaus Putus Asa Tidak Ada Guna Lagi Di Yerusalem Saat Mereka Berjalan Di Dalam Keputus Asaan Tuhan Yesus Datang Dan Tuhan Yesus Berjalan Bersama Sama Mereka Oh Haleluya Apa Artinya Di Dalam Masalah Kita Malam Hari Ini Di Dalam Kekecewaan Kita Di Dalam Penderitaan Suffering Sakit Penyakit Krisis Saat Ini Mungkin Kita Dalam Kondisi Terpuruk Karena Permasalahan Keluarga Kita Karena Permasalahan Bisnis Pekerjaan Kita Kita Dalam Kondisi Depresi Stres Dengar Baik Tuhan Yesus Ada Bersama Sama Setiap Kita Tuhan Yesus Mau Berjalan Dengan Kita Dia Mau Hadir Dia Mau Menguatkan Kita Tuhan Yesus Ingin Memulihkan Kehidupan Kita Sama Sama Katakan Tuhan Ingin Memulihkanku Bukan Hanya Waktu Kita Ada Di Puncak Hidup Kita Bukan Hanya Waktu Kita Imannya Lagi Kuat Kuat Waktu Kita Sedang Menyala Melayani Tuhan 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 Bersama Kita Ya Amen Betul Tapi Dari Cerita Ini Saat Kita Mundur Saat Kita Meninggalkan Tuhan Pun Yesus Rindu Yesus Ingin Datang Bersama Sama Kita Dia Ingin Menolong Memulihkan Kita Saya Teringat Waktu Elia Lari Karena Dia Takut Ancaman Izeba Satu Raja-Raja 17 18 Saat Elia Sampai Di Gunung Sinai Gunung Horeb Elia Putus Asah Elia Berkata Tuhan Lebih Baik Aku Mati Tidak Ada Guna Aku Hidup Kurang Lebih Seperti Itu Tapi Saat Itulah Tuhan Datang Kepada Dia Tuhan Menguatkan Dia Roma 5 Ayat 8-9 Roma 5 Ayat 8-9 Akan Tetapi Allah Menunjukkan Kasihnya Kepada Kita Oleh Karena Kristus Telah Mati Untuk Kita Ketika Kita Masih Berdosa Lebih Lebih Karena Kita Sekarang Telah Dibenarkan Oleh Darahnya Kita Pasti Akan Diselamatkan Dari Murka Allah Beri tepuk tangan dulu Buat Tuhan Kita Yesus Kristus Yang Begitu Baik Yang Penuh Kasih Dan Yang Ingin Memulihkan Saya Dan Saudara Berulang Kali Saya Sampaikan Ini Di Live Streaming Maupun Di Ibadah Ibadah Secara Pribadi Saya Sangat Bersyukur Pada Tuhan Saya Sangat Bersyukur Pada Tuhan Karena Saya Mengalami Kasih Tuhan Yang Begitu Besar Saya Alami Anugerah Tuhan Kalau Melihat Masa Lalu Saya Penuh Dosa Penuh Kemunafikan Penuh Kegelapan Siapa Saya Manusia Jahat Ini Namun Tuhan Mau Terima Saya Apa Adanya Tuhan Mau Pulihkan Dan Tuhan Ampuni Saya Dari Setiap Dosa Dan Salah Saya Seperti firman Ini Hari ini Tuhan Bawa Saya Bersama Istri Ketempat Tempat Yang Belum Pernah Dan Tidak Pernah Kami Pikirkan Sebelum Tuhan Buka Pintu Pintu Pelayanan Menjangkau Banyak Jiwa Kalau Tuhan Bisa Pulihkan Dan Tuhan Bisa Pakai Hidup Kami Tuhan Yang Sama Juga Saya Percaya Ingin Memakai Kehidupan Bapak Ibu Saudara Oh Haleluya Luar Biasa Ayatnya 16 Lukas 24 Ayat 16 Yesus Datang Yesus Join Bergabung Dengan Mereka Berjalan Bersama Menuju Emmaus Ayat 16 Tulis Seperti Ini Tetapi Ada Sesuatu Yang Menghalangi Mata Mereka Sehingga Mereka Tidak Dapat Mengenal Dia Secara Fisik Mereka Lihat Yesus Mereka Berjalan Dengan Yesus Tapi Ada Sesuatu Yang Menghalangi Mata Mereka Sama-sama Katakan Sesuatu Menghalangi Mata Mereka Karena Apa Bap Ibu Keraguan Ketidakpercayaan Akan Membutakan Mata Rohani Kita Doubt Unbelief Membuat Mata Rohani Kita Buta Kita Tidak Tidak Bisa Melihat Hal-hal Baik Yang Tuhan Sudah Berikan Hal-hal Baik Yang Tuhan Karuniakan Dalam Kehidupan Kita Kita Akan Fokus Kepada Masalah Kita Akan Fokus Kepada Goliat Kita Tantangan Kita Padahal Sebenarnya Tuhan Kita Lebih Besar Dari Setiap Masalah Kita Cleopas Dan Simon Bahkan Murid-murid Mereka Lupa Akan Janji Tuhan Lupa Membuat Lupa Akan Janji Tuhan Membuat Mata Rohani Kita Buta Dan Kita Dikuasai Ketakutan Oleh Sebab Itu Malam Hari Ini Di Titik Ini Atau Di Poin Ini Saya Ingin Mengajak Bapak Ibu Untuk Merenungkan Kehidupan Kita Mungkin Kita Sama Seperti Cleopas Dan Simon Mungkin Hari Ini Kita Sudah Mengambil Jalan Yang Salah Karena Kekecewaan Kita Atau Kita Berencana Untuk Keluar Dari Jalur Tuhan Untuk Tinggalkan Yesus Mungkin Keadaan Keluarga Kita Sudah Di Ujung Tanduk Pernikahan Kita Hubungan Kita Dengan Istri Dengan Suami Sudah Diam Percerai Apalagi Bapak ibu saudara yang Give up putus asa Karena Himpitan ekonomi Utang yang Besar Apalagi di tengah-tengah krisis ini Sulit untuk bayar Berdoa terus Berdoa terus Pada Tuhan Tapi Tidak ada jalan keluar Sepertinya langit Menjadi Tembaga Apalagi Banyak diantara Bapak ibu saudara yang mulai marah Dengan Tuhan Karena Kenyataan Realita Tidak sesuai dengan Harapan Dengar baik Dari peristiwa ini Kita belajar Ingatlah Bahwa Tuhan Yesus Tetap ada Bersama-sama kita Dia tetap Menyertai kita Karena apa Tuhan Yesus Sangat Mengasihi kita Tuhan Yesus Sangat Mengasihimu Dia berikan Nyawanya Dia mati Di atas Kayu salib Saat kita Masih berdosa Dia tebus Kita dari Dosa-dosa kita Dan kesalahan kita Dia tanggung Sakit penyakit Dan kutuk-kutuk Yang harus kita terima Di tubuhnya Oh Haleluya Ayatnya yang ke-17 Lukas 24 Ayat 17 Sama-sama kita baca Bagian firman Tuhan ini Lukas 24 Ayatnya yang ke-17 Yesus berkata kepada mereka Apakah yang kamu percakapkan Sementara kamu berjalan Maka berhentilah mereka Dengan muka murah Lanjut Seorang dari mereka Namanya Kleopas Menjawabnya Adakah engkau satu-satunya Orang asing di Yerusalem Yang tidak tahu Apa yang terjadi di situ Pada hari-hari Belakangan ini Katanya kepada mereka Apakah itu Jadi Yesus Seperti berpura-pura Tidak tahu Apakah Yesus tidak tahu Tuhan kita Allah yang maha tahu Amen Tapi kadang Tuhan bertanya pada kita Karena Tuhan mau ada Pengakuan dari kita Dia ingin dengar Kita berbicara Kita terbuka Sampaikan isyati kita Jawab mereka Apa yang terjadi Ayat 19 Dengan Yesus Orang Nazaret Dia adalah seorang Nabi Yang berkuasa Dalam pekerjaan Dan perkataan Di hadapan Allah Dan di depan Seluruh bangsa kami Mereka berpikir bahwa Yesus tidak bangkit Yesus hanyalah Nabi A prophet Tetapi imam-imam kepala Dan pemimpin-pemimpin kami Telah menyerahkan dia Untuk dihukum mati Dan mereka telah Menyalibkannya Padahal kami dahulu Mengharapkan bahwa Dialah yang datang Ini yang saya Sampaikan di bagian awal Dia datang Dialah yang datang Untuk membebaskan Bangsa Israel Tetapi Sementara itu Telah lewat tiga hari Sejak semuanya itu terjadi Ayat 22 Tetapi beberapa perempuan Dari kalangan kami Telah mengejutkan kami Pagi-pagi buta Mereka telah pergi ke kubur Dan tidak menemukan mayatnya Lalu mereka datang Dengan berita Bahwa telah Kelihatan kepada mereka Malaikat-malaikat Yang Dan beberapa teman kami Telah Kekubur Kekubur itu Dan mendapati Bahwa memang benar Yang dikatakan Perempuan-perempuan itu Tetapi dia Tidak Mereka lihat Jadi waktu Yesus Tanya Apa yang terjadi Kenapa dengan Yesus dari Nasaret itu Lalu Mereka ceritakan Mereka ceritakan Harapan mereka Tentang Yesus Mereka berharap Yesus adalah Mesias yang Membebaskan mereka Tapi justru Yesus ditangkap Yesus dihukum mati Sudah lewat Tiga hari Perempuan-perempuan Berkata bahwa Mayatnya tidak ada Tidak ada Sesuatu yang terjadi Padahal Kalau kita baca Bagian sebelumnya Maria Magdalena Bab Ibu Saudara Sudah sampaikan Bahwa Yesus Bangkit Iya kan Tapi murid-murid Masih belum percaya Percaya Masih belum percaya Sudah dengar kabar dari orang Tapi masih belum percaya Akibatnya apa Takut terus Akibatnya apa Depresi Putus asa Tuhan suruh Maria Beritahu Tuhan suruh hamba-hamba Tuhan Tuhan pakai hamba-hamba Tuhan Beritakan firman Tuhan pakai Gembala-gembala sidang Beritakan kabar Baik Pesan kebenaran Pilihan ada di tangan kita Apakah kita mau dengar Dan terima firman Tuhan Sampai percaya Dan alami mujizat Amin Ataukah kita mau jadi Seperti kelepas dan simon Dengar Hanya sampai didengar Makanya ayat berikutnya Apa kata Yesus Lukas 24 Ayatnya yang ke-25 Perhatikan Jawab Yesus lalu Ia berkata kepada mereka Hai kamu Orang Bodoh Betapa lambannya hatimu Sehingga kamu tidak percaya Segala sesuatu Yang telah dikatakan Para nabi Yesus katakan Hai kamu orang bodoh Yang kedua Betapa lambannya hatimu Inilah Keadaan Dari banyak orang Kristen Pada hari-hari ini Yang pertama Bodoh Bodoh disini Bapak ibu saudara Ya kan Bukan tidak tahu apa-apa Definisi dunia Tapi bodoh disini Bicara Menurut Alkitab adalah Tahu firman Baca Alkitab Tapi tidak Melaku Melakukan firman Inilah arti Orang bodoh Di dalam Alkitab Tahu firman Tapi tidak Melakukan Yang kedua Lamban untuk percaya Maria Magdalena Sudah beritahu Namun Tidak percaya Akibatnya apa Salah langkah Saya temukan Seperti ini Perbuatan kita Adalah ukuran dari Kepercayaan kita Pada Tuhan Catat ini Our works Perbuatan kita Adalah ukuran Measure Dari Iman kita Faith Kepercayaan kita Pada Tuhan Yesus katakan Hai kamu orang bodoh Betapa lambannya hatimu Doa saya Di antara Sahabat Facebook Jemaah Tuhan Yang ikuti Ibadah malam hari ini Tidak ada di antara kita Yang bodoh Dan lamban Untuk percaya Amen Kita jadi orang-orang Yang mau rendah hati Dan yang mau Percaya Apalagi Perkataan Firman Tuhan Yang Tuhan Sampaikan pada kita Yesus mulai jelaskan Kalau kita perhatikan Ayat-ayat sesudahnya Tidak usah kita baca Satu persatu Yesus menjelaskan Kepada Kleopas Dan Simon Semua kitab suci Tentang dia Kitab suci disini Tentu Old Testament Perjanjian lama Kejadian sampai Maliaki Karena itulah kitab Yang mereka pegang Dan mereka pelajari Hari-hari itu Yesus menjelaskan Pada mereka Semua Tentang dia Catatan tentang Yesus Di dalam Kitab suci Perjanjian lama Karena apa Bab ibu saudara Dengar baik Dari kejadian Sampai wahyu Pusat dari Alkitab Pusat dari Pemberitaan Firman Tuhan Pusat dari Rencana Allah Adalah Karya Yesus Kristus Katakan Amen Setiap Kitab Merujuk Ya kan Kepada Yesus Dari kejadian Sampai Maliaki Satu persatu Saya percaya Tentu Yesus Jelaskan pada mereka Kejadian 3 ayat 15 Keturunan perempuan Yang meremukan Kepala ular Ya kan Yang tumitnya Keturunan perempuan Ini Yang meremukan Kepala ular Itu adalah Yesus Kristus Di Bukit Golgota Yesus Hancurkan Kuasa Iblis Kepala Iblis Kuasa Dosa Kuasa Maut Dikalahkan oleh Tuhan Yesus Kristus Apalagi Tuhan pasti Jelaskan mereka Ishak Yang Dikorbankan Abraham Abraham Relah Mengorbankan Ishak Namun tidak sampai Dia membunuh Ishak Ishak Dikasihi Abraham Ishak Memberi diri Untuk dikorbankan Adalah gambaran Tentang dia Domba jantan Yang disediakan Bapak Gantikan Ishak Gambaran dari Yesus Anak Domba Allah Pasti Yesus Jelaskan semua Semua di kitab suci Adalah Berita Atau semua Di dalam kitab suci Mereka Menyembunyikan Pribadi Yesus Kristus Yusuf yang Dibenci Ya Yusuf yang Dibenci Dijual oleh Saudara-saudaranya Gambaran dari Yesus Dibenci oleh Saudara-saudaranya Dijual 30 keping perak Mati Yesus memberi dirinya Untuk mati Gantikan saya Dan saudara Yesus tentu Jelaskan Anak domba Yang disembeli Di malam Tula terakhir Di Mesir Iya kan Yang darahnya Dibubukan Di depan pintu Adalah Gambaran dari Dini Bayangan dari Yesus Kristus Perhatikan ini Apa maksudnya Disini Yesus Menjelaskan Atau Yesus Membawa mereka Kembali Kepada Kitab suci Sama-sama Katakan Kitab suci Kitab suci Atau Firman tu Firman tuan Yesus Tidak beritahu Ini aku Aku sudah bangkit Yesus Tidak langsung Seperti itu Tapi Yesus Ingatkan dari Kitab suci Apa artinya Bagi kita Bab ibu sonara Di dalam Kekecewaan Di dalam Kemunduran Di dalam Kehancuran Kita harus Kembali Kepada Firman tuan Katakan amin Dalam kegagalan Mari kita Kembali pada Firman tuan Mari kita Cari tahu Apa isi hati Tuhan Kehandak tuan Firman tuan Akan meriset Ulang pikiran kita Firman tuan Akan menguatkan kita Firman tuan Akan memberi Jawaban Bagi setiap Masalah Pertanyaan Kehidupan kita Kembali pada Firman tuan Dalam Kemunduran Kekecewaan Mari datang Pada firman Jangan lupa Firman itu Adalah Pribadi Ye Yesus Kristus Bab ibu Saudara Sahabat Facebook Saya Meyakini Bahwa Pengalaman Spektakuler Dengan Tuhan Waktu kita Mendengar Suara Tuhan Secara Audible Waktu kita Terima Mimpi Kita Terima Vision Penglihatan Dari Tuhan Semuanya Ini Baik Semuanya Baik Pengalaman Pengalaman Spektakuler Yang Luar Biasa Penampakan Penglihatan Akan Tuhan Itu Semuanya Baik Tapi Untuk Menjadi Jemaat Yang Kuat Sama-sama Katakan Jemaat Yang Kuat Untuk Menjadi Orang Percaya Yang Teguh Yang Kuat Maka Kita Harus Bergantung Pada Firman Tuhan Untuk Jadi Orang Percaya Yang Kuat Yang Bertumbuh Harus Bergantung Penuh Pada Apa Firman Tuhan The Word of God Bukan Pengalaman Spektakuler Karena Apa Tidak Semua Orang Secara Umum Bap Ibu Saudara Tidak Semua Orang Mengalami Pengalaman Spektakuler Dengan Tuhan Tidak Semua Orang Dapat Vision Penglihatan Tidak Semua Orang Dengar Suara Tuhan Langsung Tapi Semua Kita Dapat Kesempatan Yang Sama Untuk Melihat Atau Berjumpa Yesus Di Dalam Firmannya Katakan Haleluya Dalam Firman Kita Temukan Yesus Semua Makanya Tuhan Ajar Mereka Tuhan Sampaikan Ceritakan Tentang Dirinya Di Dalam Kitab Suci Supaya Apa Dari Kitab Suci Harusnya Mereka Ingat Dan Ini Kata Firman Tuhan Apa Kata Firman Tuhan Aku Mengasihimu Aku Menyertai Engkau Ini Kata Firman Tuhan Apa Kata Firman Oleh Bilur Bilur Yesus Hamba Allah Itu Kita Terima Kesembuhan Ini Kata Firman Tuhan Kata Firman Tuhan Apa Segala Perkara Paulus Tulis Apa Kelanjutannya Segala Perkara Dapat Kutanggung Di Dalam Dia Yang Memberi Kekuatan Kepadaku Ini Kata Firman Tuhan Waktu Kita Dalam Keadaan Krisis Kekurangan Apa Kata Firman Tuhan My God Shall Provide All Your Needs Alaku Akan Memenuhi Segala Keperluan Mu Menurut Kekayaan Dan Kemuliaannya Di Dalam Kristus Yesus Kasih Tepuk Tangan Yang Meriah Dulu Buat Tuhan Kita Oh Haleluya Haleluya Amen Amen Ini Berkat Yang Luar Biasa Tapi Kalau Kita Kembali Pada Firman Jangan Lupa Firman Juga Katakan Siapa Yang Mengikut Aku Dia Harus Pikul Salib Setiap Hari Lalu Ikut Yesus Apa Kata Firman Tuhan Pergi Jadikan Segala Bangsamu Muridku Beritakan Injil Pay The Price Bayar Harga Ini Kehandal Tuhan Apa Kata Firman Tuhan Ikutlah Menderita Kita Harus Siap Menderita Sama-sama Katakan Saya Harus Siap Menderita Firman Tuhan Memperingatkan Kita Kita Harus Siap Sedia Kalau Kita Di Fitnah Haleluya Puji Tuhan Kalau Kita Diserang Sabar Apalagi Kalau kita Dianiaya Kalau kita Ditentang Diolok-olok Pikul Salib Ini kata Firman Tuhan Seimbang Ada Blessings Ada Berkat Ada Tanggung jawab Kita Saat Kita Lakukan Firman Tuhan Kita Lakukan Tanggung jawab Kita Bap Ibu Saudara Kita Akan Menjadi Semakin Serupa Dengan Siapa Tuhan Tuhan Yesus Kristus Haleluya Haleluya Luar biasa Tuhan Jelaskan Tentang Dia Kepada Mereka Dalam Kitab Suci Untuk Mempersingkat Bagian Ini Kita Akan Segera Berdoa Mereka Masih Belum Mengenal Yesus Tapi Apa Yang Terjadi Kalau Kita Perhatikan Di Dalam Ayatnya Yang Ke 29 Saat Mereka Hendak Tiba Kita Baca 29 Sampai Ayat Yang Ke 32 Lukas 24 29 32 1 2 3 Tetapi Mereka Sangat Mendesaknya Katanya Tinggallah Bersama Sama Dengan Kami Sebab Hari Telah Menjelang Malam Dan Matahari Hampir Terbenam Lalu Masuklah Ia Untuk Tinggal Bersama Sama Dengan Mereka Waktu Ia Duduk Makan Dengan Mereka Ia Mengambil Roti Mengucap Berkat Memecah Mecahkannya Dan Memberikannya Kepada Mereka Yesus Melakukan Yesus Ajak Mereka Sama Sama Mengambil Bagian Dalam Perjamu Perjamuan Holy Communion Dan Saat Mereka Ambil Bagian Dalam Perjamuan Ayat 31 Apa Tertulis Disitu Ketika Itu Ketika Apa Waktu Mereka Makan Dan Minum Perjamuan Waktu Mereka Ambil Bagian Dalam Tubuh Dan Darah Yesus Ketika Ketika Terbukalah Terbukalah Mata Mereka Dan Mereka Pun Mengenal Dia Tetapi Ia Lanyap Dari Tengah Tengah Mereka Katakan Amen Ayat 32 Kata Mereka Seorang Kepada Yang lain Bukankah Hati Kita Berkobar Ketika Ia Berbicara Dengan Kita Di Tengah Jalan Dan Ketika Ia Menerangkan Kitab Suci Kepada Kita Saya Ingin Tutup Dengan Bagian Ini Yesus Ajak Mereka Ambil Bagian Dalam Perjamuan Di Dalam Masalah Kita Di Dalam Kesedihan Kekecewaan Kita Jangan Lupa Perjamuan Tuhan Kita Terima Ada Tubuh Dan Darah Yesus Kita Mengingat Kembali Karya Yesus Di Kayu Salib Waktu Kita Mengingat Kasih Karunia Yesus Saya Percaya Tidak Mungkin Kita Tidak Mengenal Tidak Mungkin Kita Tidak Mengalami Pemulihan Kuat Kekuatan Kuasa Pertolongan Tuhan Waktu Mereka Mengingat Itu Waktu Mereka Ambil Bagian Dalam Perjamuan Mata Mereka Ter Buka Haleluya Luar Biasa Lalu Yang Luar Biasa Di Ayatnya Yang Ke 33 Ayat Terakhir Sebelum Kita Berdoa Lalu Bangunlah Mereka Dan Terus Kembali Ke Yerusalem Bab Ibu Solara Di awal Tadi Saya katakan 11 Kilometer Dari Yerusalem Ke Emmaus Mereka Sudah Berjalan Kurang Lebih Dua Jam Bayangkan Kalau kita Berjalan Dua Jam Tapi Waktu Mereka Bertemu Yisus Mereka Kenal Yisus Saat Itu Juga Momen Itu Juga Mereka Kembali Ke Yerusalem Saat Kita Alami Perjumpaan Dengan Yisus Saat Kita Alami Kasih Karunia Tuhan Saya Percaya Ada New Strength Ada Kekuatan Baru Yang Tuhan Akan Berikan Pada Kita Tugas Tanggungjawab Seberat Apapun Kita Akan Mampu Menyelesaikannya Bersama Tuhan Yisus Kristus Haleluya Perhatikan Ini Mereka Mengenal Yisus Dan Saya Percaya Perjumpaan Itu Tentu Mengubah Mereka Katakan Amen Saya Ingin Akhiri Seperti Ini Kleopas Dan Simon Dari Takut Dari Ragu Tidak Percaya Bodoh Untuk Mereka Berjumpa Dengan Yisus Mereka Alami Kekuatan Baru Mereka Alami Pemulihan Hari Ini Bahkan Malam Hari Ini Di Sekeliling Kita Banyak Orang Percaya Yang Seperti Kleopas Dan Simon Banyak Anak Tuhan Orang Kristian Yang Sama Seperti Mereka Yang Sedang Dikuasai Kesedihan Sedang Dipimpin Oleh Kekecewaan Putus Asah Tuhan Ingin Pakai Saya Dan Saudara Untuk Apa Mari Kita Sampaikan Anugerah Tuhan Kita Sampaikan Firman Tuhan Kuatkan Mereka Berkati Mereka Perhatikan Mereka Yang Sedang Menderita Seperti Yesus Menguatkan Kleopas Dan Simon Tuhan Mau Pakai Saya Dan Saudara Lihat Kleopas Kleopas Tanda Kutip Ya kan Kleopas Kleopas Simon Yang Ada Di Sekeliling Hidup Kita Hari Hari Ini Yang Seperti Ini Tuhan Mau Pakai Kehidupan Saya Dan Saudara Untuk Melalui Kita Kleopas Kleopas Kita Di Dalam Sakit Penyakit Di Dalam Krisis Di Dalam Keadaan Bahkan Iman Kita Yang Menjadi Lemah Kita Yang Sedang Dikuasai Keputus Asaan Kekecewaan Dengar Baik Malam Hari Ini Tuhan Yesus Ingin Masuk Kedalam Hati Kita Tuhan Yesus Ingin Berjalan Bersama Kita Dia Ingin Memulihkan Kita Tuhan Ingin Menguatkan Kembali Kita Saya Ingin Berdoa Bagi Setiap Jemaah Tuhan Bab Ibu Saudara Yang Hari Ini Sedang Mengalami Keadaan Seperti Firman Tuhan Yang baru Kita Dengari Ada Disappointment Ada Kekecewaan Ada Keraguan Yang Besar Ada Ketidakpercayaan Dalam Hatimu Yang Membuat Engkau Meninggalkan Yerusalem Yang Membuat Engkau Meninggalkan Daerah Berkat Meninggalkan Kehendak Tuhan Mari Angkat Tangan Kanan Bab Ibu Saudara Di Tempat Engkau Berada Kita Berdoa Bersama Sama Haleluyah Haleluyah Saya Tidak Mendoakan Beban Doa Jemaah Tuhan Satu Persatu Tapi Saya Ingin Berdoa Secara Umum Dengar Baik Manusia Mungkin Tidak Tahu Keadaan Kita Suami Mungkin Tidak Mengerti Dengan Mendalam Perasaan Mu Istri Mungkin Tidak Tahu Sahabat Baik Tidak Tahu Tapi Ada Yesus Kristus Yang Mengenal Dirimu Jauh Melebih Engkau Mengenal Dirimu Sendiri Haleluyah Haleluyah Mari kita Berdoa Tuhan Yesus Kami Bersyukur Buat Firman Malam Hari Ini Bukan Bukan Sebuah Kebetulan Tuhan Menampakkan Diri Berulang Kali 2000 Tahun Yang Lalu Tuhan Tahu Keadaan Murid Murid Tuhan Tuhan Tahu Ketidakpercayaan Keraguan Ketakutan Yang Mereka Alami Dan Tuhan Hadir Tuhan Berjalan Bersama Mereka Tuhan Berikan Shalom Damai Sejahtera Buat Murid Murid Tuhan Kuatkan Iman Mereka Dan Malam Hari Ini Hambamu Berdoa Buat Setiap Anak Tuhan Jemaah Tuhan Yang Mengikuti Live Streaming Ibadah Ini Dalam Nama Tuhan Yesus Krisus Kami Yang Sedang Dalam Perjalanan Menuju Emmaus Kami Kami Yang Sedang Ada Di Dalam Kemunduran Kami Yang Sedang Dikuasai Kekecewaan Kami Yang Putus Asa Ya Tuhan Malam Hari Ini Yesus Krisus Menjama Memulihkan Kehidupan Kami Dalam Nama Yesus Kekuatan Damai Sejahtera Sukacita Keteguhan Hati Berkat Berkat Rohani Melimpa Tuhan Berikan Bagi kami Malam Hari Ini Dalam Nama Yesus Sama Seperti Cleopas Dan Simon Pada Akhirnya Mereka Terbuka Mata Dan Mengenal Yesus Saat Kami Mengenal Dan Mengalami Kasih Yesus Tidak Mungkin Kami Tidak Mengenal Tuhan Yesus Kami Akan Dan Kami Mau Taat Pada Firman Tuhan Kami Mau Belajar Dari Mereka Tuhan Kami Mau Alami Tuhan Melalui Firman Dan Sama Seperti Firman Kami Juga Mau Menjadi Perpanjangan Tangan Tuhan Bagi Simon Dan Kleopas Yang lain Di Sekeliling Kehidupan Kami Yang Hari Hari Ini Juga Sedang Menderita Dalam Nama Yesus Krisis Rok Kudus Pakai Kami Rok Pemulihan Dan Keselamatan Dalam Tuhan Yesus Krisis Terima Kasih Terima Kasih Tuhan Bab Ibu Saudara Yang Dalam Keadaan Sakit Malam Hari Ini Mari Letakkan Tangan Di Bagian Tubuh Yang Sakit Saya Percaya Malam Hari Ini Rok Kudus Ada Bersama Sama Kita Rok Kudus Ingin Menjama Menyembuhkan Rok Kudus Yang Sama Yang Menyembuhkan Ribuan Orang Rok Kudus Yang Sama Yang Menyertai Isus Murid Rasul Rasul Rok Kudus Yang Sama Ada Bersama Kita Haleluya Haleluya Isus Haleluya Isus Tuhan Sembukan Kami Anak Anak Tuhan Hambamu Berdoa Kalau Tuhan Mau Kalau Tuhan Berkenan Nyatakan La Belas Kasian Mu Ya Tuhan Sembukan Kami Yang Kanker Malam Hari Ini Kami Ikuti Kemo Ya Tuhan Terapi Tapi Kami Tetap Percaya Kesembuhan Berasal Dari Tuhan Kami Yang Akan Melalui Operasi Proses Operasi Apapun Itu Kami Percaya Tuhan Sanggup Menyembuhkan Tanpa Operasi Hambamu Berdoa Kami Meletakkan Tangan Di Tubuh Kami Yang Sakit Di Dalam Nama Tuhan Yesus In Jesus Name Terima Kesembuhan Dari Tuhan Terima Pemulihan Terima Berkat Terima Pertolongan Tuhan Dan Mujisat Bagi Setiap Tubuh Jasmani Kita Dalam Nama Tuhan Yesus Krisus Keluarga Kami Yang Sakit Juga Tuhan Sembukan Malam Hari Ini Anak Anak Yang Sakit Apapun Sakit Mereka Yang Bermasalah Di Usus Tuhan Sembukan Malam Hari Ini Dalam Nama Yesus Yang Bermasalah Ya Malam Hari Yang Buta Melihat Kembali Yang Lumpu Berjalan Dalam Nama Yesus Krisus Yang Lumpu Sembuh Yang Struk Tuhan Sembukan Di Dalam Nama Yesus Krisus Terima Kasih Tuhan Segala Penyakit Yang Tidak Sempat Hambamu Sebutkan Satu Persatu Tuhan Matau Dan Akan Melakukan Mujisat Tepat Pada Waktunya Tuhan Di Dalam Nama Yesus Krisus Terima Kasih Tuhan Kami Bersyukur Buat Firman Kami Bersyukur Buat Berkat Malam Hari Ini Kami Percaya Sepanjang Minggu Kedepan Ini Tuhan Tuhan Sudah Menyiapkan Berkat Berkat Istimewa Berkat Besar Dan Tuhan Akan Membuka Pintu Pintu Jalan Jalan Sesuai Dengan Kehendak Tuhan Dalam Hidup Kami Yang Belum Dapat Pekerjaan Dalam Nama Yesus Tuhan Berikan Yesus Tuhan Tolong Yang Keluarganya Ada Di Ujung Tanduk Sudah Di Ambang Perceraian Dalam Nama Yesus Tuhan Tolong Terima Kasih Ya Tuhan Terpujilah Tuhan Kekal Untuk Selama Lamanya Kami Bersyukur Buat Malam Hari Ini Dan Kami Akan Mengakhiri Ibadah Raya Aperon Ministri Kami Percaya Dan Kami Terima Berkat Yang Spesial Dari Tuhan Mari Tadakan Yesus Kisus Kuasa Persekutuan Allah Ruh Kudus Berkat Abraham Isaac Dan Yaakub Berkat Berkat Rohani Yang Berlimpah Dan Berkat Jasmani Sesuai Kehandak Tuhan Berkat Perlindungan Buat Keluar Masuk Kami Kami Yang Melakukan Perjalanan Di Tengah Pandemi Yang Mengerikan Ini Perlindungan Darah Yesus Menjadi Bagian Kami Kami Tidak Positif COVID-19 Berkat Yang Hebat Ini Kami Terima Dalam Nama Bapak Putra Dan Ruh Kudus Yaitu Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Setiap Kita Yang Diberkati Katakan Amen 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 Baik Puji Tuhan Terima Kasih Bap Ibu Saudara Yang Setia Mengikuti Ibadah Pada Malam Hari Ini Mari Terus Share Komen Di Live Streaming Ini Dan Bagikan Live Streaming Ini Untuk Dapat Menjangkau Lebih Banyak Teman Teman Sahabat Kita Dan Mereka Terima Berkat Yang Spesial Dari Tuhan Yesus Kristus Setiap Sahabat Facebook Juga Jangan Jangan Lupa Bergabung Di Dalam Live Streaming Dua Kesembuhan Akan Terus Kami Adakan Di Minggu Ini Apabila Ada Perubahan Akan Saya Sampaikan Di Fanpage Terima Kasih Buat Perhatian Bahkan Terima Kasih Juga Buat Persembahan Pemberian Support Dari Bapak Ibu Yang Bap Ibu Berikan Untuk Mendukung Pelayanan Aperon Ministri Setiap Persembahan Dan Pengorbanan Bapak Ibu Akan Digunakan Untuk Perkembangan Pelayanan Ini Kita Berdoa Lebih Banyak Lagi Jiwa Yang Diberkati Disembuhkan Ditolong Mengalami Perjumpaan Dengan Yesus Dan Keselamatan Yang Kekal Selamat Malam Tuhan Yesus Memberkati Setiap Kita Haleluya Puji Tuhan Tuhan